hai 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 oke sampai rasanya lagi semuanya kali ini saya mau review lagi temen-temen ini ada beberapa hebat beberapa ini semua satu paket ya di sini ada kali per teman-teman sama breketnya ini sama kampasnya temen-temen buat stok gitu nah ini ini mereknya brembo temen-temen ini kalipernya tuh piston ya temen-temen kalau yang kemarin-kemarin saya review tuh yang merek Nissin itu dia empat piston temen-temen kalipernya kalau ini dia dua piston ya Nah ini kampasnya juga udah ada kampasnya ternyata ya temen-temen ini warnanya grey teman-teman kayak gini Waduh ini bautnya weh lumayan sih temen ini segini mulus ya sini mereknya brembo nah ini lubang anginnya dia di sebelah di belakang itu di belakang sini kalau yang 4 piston kemarin itu kan di depan di sini ya kayaknya dia di belakang temen-temen nah ini juga breket tetapnya udah warna grey juga temen-temen dia udah satu set jadi saya belinya itu kemarin harganya sekitar 200 sekian lah pokoknya 200 sekian itu udah sama breketnya temen-temen ini juga breketnya udah warna grey temen-temen jadi udah include satu warna gitu temen-temen jadi enggak akan beda lagi warna ya temen-temen breket sama kalipernya gitu dan ini yang saya suka nih dari warnanya ini dia grey terus tulisan teksnya itu warna merah temen-temen ini keren banget gitu tapi saya penasaran yang warna coklatnya sih ya temen-temen ini warnanya grey saya mau kayaknya bakal review lagi tapi nggak tahu sih ya saya mau nyari dulu dananya itu buat nge-review lagi ini kemarin saya dapet ya sekitar 250 temen-temen sama angkos kirim soalnya ini udah include sama breket temen-temen gitu nah untuk kampasnya sendiri temen-temen saya juga ini beli kampasnya ini kampas cadangannya itu dua set temen-temen ini secara terpisah saya belinya ini harganya 25.000 temen-temen semangkos kirim satunya itu iya cukup lah ya temen-temen kalau misalkan buat cadangan gitu soalnya kalau di bengkel biasa itu masih jarangnya temen-temen yang jual kampas kayak gini jadi kita harus sedia stoknya temen-temen minimal ya dua gitu paling sedikitnya satu buat jaga-jaga gitu temen-temen bahannya sendiri temen-temen brembo ini tuh piston dia bahannya udah kasihan sih ya temen-temen ini finishingnya juga udah lumayan rapih mungkin cuman lecet sedikit-sedikit aja sih ya wajarlah ini lecet wajar ini breketnya juga udah sensi semendun sama finishingnya juga ini udah sama sih satu warna finishingnya kayaknya dianodize juga cuman di sini yang saya sesuai itu dari dusnya temen-temen ini dus boxnya kayaknya kehujanan jadi ambil kayak gini tapi seoke lah cuman mandisnya doang kok Nah jadi mungkin segitu temen-temen video review dari kaliper to piston ini dari produknya Brembo ini juga sebenarnya bukan Ori Brembo temen-temen tapi dia juga aftermarket ya sama seperti kripernisin yang udah saya review gitu Nah untuk ukurannya sendiri temen-temen ini bracket ini ukurannya 190 mm ya temen-temen jadi masih di standarnya beat temen-temen gitu jadi kalau misalkan mau pakai yang bisukuran 220 itu kalian harus ganti lagi bracketnya temen-temen beda lagi gitu jadi mungkin ya segitu dulu lah tonton video reviewnya jangan lupa di like videonya jangan lupa di komen jangan lupa juga di subscribe temen-temen channelnya Oke sampurasun jangan lupa di subscribe temen-temen channelnya subscribe cho kênh l현명 subscribe cho kênh lalas video subscribe cho kênh lalas video